Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak lakukan kunjungan ke Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kabupaten Ketapang. Kunjungan tersebut membahas kerjasama di berbagai sektor dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Sebagai langkah apresiasi TNI Angkatan Laut kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang sudah memberikan lahan atas pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Kendawangan dan Lantamal 12 Pontianak lakukan kunjungan ke Kabupaten Ketapang untuk meninjau markas TNI Angkatan Laut dan pos TNI Angkatan Laut di Ketapang. Jenderal Bintang 1 ini juga melihat langsung kondisi fisik bangunan lanal Ketapang sebagai acuan permohonan bantuan ke markas besar TNI Angkatan Laut seperti perkuatan personil, persenjataan, sarana, dan bangunan yang dapat memperkuat pengamanan kawasan perairan di Kalimantan Barat. Dan Lantamal juga mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan pangan kepada seluruh pasukan untuk mendukung program Kementerian Pertahanan serta dapat membantu masyarakat di sekitar Pangkalan. Ya tentunya saya akan melihat fasilitas yang ada di sini. Nah kita ketahui bahwa Lantamal Ketapang sendiri masih terbatas, baik sarana, alut, dan lain-lain lain. Wah kalau kekurangan masih cukup banyak ya mas ya. Ya bidang-bidang apa aja itu? Baik perumahan, perumahan sendiri juga masih kurang, kemudian di sini perkantorannya pun juga baru berdiri makonya. Belum ada perkantor yang lain, gudang-gudang yang lain juga belum ada. Jadi masih banyak sebenarnya yang baru kita benahi, kita bangun untuk mana kita bangun. Yang kita bahas adalah yang pertama adalah berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan tanah. Mungkin ada hal-hal yang dikomunasikan dengan Pemkap Ketapang. Karena memang tanah itu dibangun di atas tanah yang dibahkan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Yang kedua, kita bisa datuan pertunuhan dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Karena kita berencana untuk membangun sebuah kawasan yang disebut Pemestet di Kedamatan Matalai Selatan. Dalam kesempatan lain, Bupati Ketapang juga sangat mengapresiasi Lantam Ketapang yang sudah membantu pembinaan terhadap masyarakat sekitar. Dalam menjaga kebersihan kawasan wisata pantai, sebagai langkah awal memajukan sektor wisata yang selama ini kurang begitu dikembangkan oleh dinas terkait. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar Ainyus melaporkan.